Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah tinggal beberapa waktu di kota itu. Tak lama kemudian, beliau mendengar bahwa suku Hawazin yang dipimpin Malik bin Auf al-Nashri telah menghimpun pasukan untuk menyerang Rasulullah, didukung suku Sakif dan beberapa suku lainnya di sekitar Mekah. Maka, Rasulullah segera memobilisasi pasukan dan segera bergerak meninggalkan Mekah. Pasukan Muslim saat itu berjumlah sekitar 12.000 orang. 2.000 orang dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam dan 10.000 lagi pasukan Muslim dari Madinah, dari Muhajirin dan Ansyar. Kedua pasukan bertemu di daerah Hunain, sebuah lembah di jalan menuju Taif. Ketika pasukan Islam bergerak melintasi sebuah lembah yang dihimpit bukit-bukit, pasukan Hawazin menyergap mereka tiba-tiba. Pasukan Muslim dihujani anak panah di tengah kegelapan di pagi buta itu, sehingga barisan umat Islam kocar kacir dan banyak di antara mereka yang lari dari medan perang. Melihat pasukan Islam lari berhamburan, beberapa orang kuraisi yang masih kafir dan membenci Islam, yang bergabung dalam pasukan Islam karena menginginkan Ganimah berkata, kini, sihir si jurutenung itu telah batal. Sebagian lainnya berkata, mereka akan terus melarikan diri. Mereka baru akan berhenti berlari jika telah sampai di laut. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah ketika menyaksikan pasukannya kocar kacir? Apa yang beliau lakukan saat 12 ribu orang pasukannya? Hasil perjuangan puluhan tahun itu nyaris hancur dan musnah. Rasulullah tetap bertahan, beliau berusaha menyadarkan pasukannya, yang kehilangan keseimbangan karena sergapan musuh yang datang tiba-tiba. Ketika pasukan Muslim kocar kacir melarikan diri ke berbagai arah, pasukan Hawazin mulai bergerak menuruni bukit untuk menghancurkan pasukan Muslim. Nabi Muhammad berkata, Wahai manusia, kembalilah. Akulah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau meminta Al-Abbas memanggil orang-orang yang lari, karena Al-Abbas memiliki suara yang kuat dan keras. Maka, Al-Abbas pun berseru lantang, Hai orang-orang anshar, Hai para pejuang badar, Muhammad ada di sini. Dari sini kita bisa mengetahui keteguhan dan keberanian Rasulullah. Dalam keadaan apapun beliau tetap bertahan, tabah, dan gagah berani. Setelah seruan Al-Abbas, sedikit demi sedikit pasukan Muslim kembali ke dalam barisan. Jika hewan tunggangannya tidak mau dibelokkan, si penunggang turun dan menghelanya menuju Rasulullah sambil berseru. Aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Selanjutnya, peperangan berlangsung sengit. Dalam peperangan ini dua suku bangsa Arab punah seluruhnya. Pasukan Islam memenangi perang dan menahan ribuan orang, 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, dan 4.000 ons emas. Semuanya digiring ke lembah jiranah.